Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader Oke teman-teman, jadi ini adalah 8 shortcut keyboard yang paling sering digunakan di Meta Trader saat trading forex Yang pertama yaitu Ctrl M atau CTRL plus M pada keyboard Nah jadi untuk shortcut ini, ini digunakan untuk melihat atau menampilkan market swatch ya teman-teman Seperti ini tampilannya, jadi ini biasanya kita mau menambahkan atau mengganti untuk pair yang akan kita tradingkan ya Seperti ini, misalnya ini sudah ada GPP USD, Euro USD dan kita mau menambahkan USD CPY seperti ini Kita bisa menambahkan atau menampilkan market watch menggunakan CTRL M Daripada kita menggunakan mouse dan mempencet ini, mungkin terasa agak lama gitu ya Kemudian yang kedua ada CTRL N atau Ctrl N seperti ini Jadi ini fungsinya untuk melihat navigator ya Jadi yang ada di navigator ini banyak sekali ya Ada akun ya, jadi akun apa yang aktif atau akun ini demo atau real gitu ya Kemudian ada indikator-indikator, mungkin kita mau menambahkan indikator seperti ini Jadi kita lebih enak menampilkannya, tidak perlu menampilkan menggunakan mouse ya Atau kita mau menggunakan dari expert advisor seperti ini ya Jadi di navigator ini banyak sekali untuk tampilan yang bisa ditampilkan dan juga ada script tentu saja Kemudian selanjutnya ada CTRL T ya Jadi CTRL T ini adalah untuk menampilkan tab terminal ya teman-teman Yang seperti bisa dilihat disini, jadi terminal ini banyak sekali untuk menunya ya Jadi disini ada tab untuk posisi atau transaksi kita yang kita buka seperti ini misalnya Nah seperti ini, ini ada posisi yang sedang aktif atau untuk exposure ya disini untuk analisa Apa yang paling banyak kita tradingkan gitu ya Disini juga ada akun history yang sudah kita tutup posisinya seperti itu ya Nah kemudian ada juga untuk berita-berita disini juga ada market ya Kalau teman-teman misalnya mau menambahkan EA ataupun indikator Baik itu yang gratis ataupun yang beli Juga bisa dilihat-lihat menggunakan tab terminal ini Disini juga ada sinyal kalau misalnya kita perlangganan sinyal Ada juga disini untuk tab jurnalnya ya Misalnya kita ada aktivitas baru menambahkan EA ataupun yang lainnya seperti itu Nah selanjutnya ada CTRL atau Ctrl R ya Jadi Ctrl R ini digunakan untuk menampilkan menu strategi tester Nah disini bisa misalnya kita mau menguji untuk robot kita gitu ya Seperti ini yang sudah ada bisa dipilih-pilih Atau mungkin kita mau menguji sebuah indikator apakah itu repaint atau enggak gitu Selanjutnya ada F9 di keyboard ya Jadi F9 ini digunakan untuk menampilkan tab ya Tab untuk misalnya kita akan melakukan order baru gitu Daripada menggunakan keyboard kita bisa menggunakan F9 Misalnya kita mau buy atau sell dengan lot 0,1 seperti ini Kita bisa langsung eksekusi atau mau pending order juga bisa Kita menggunakan F9 untuk menampilkan tab new order ini Kemudian shortcut selanjutnya ada CTRL I Jadi CTRL ini digunakan untuk menampilkan indikator yang terinstall pada chart yang sedang aktif ya Seperti ini Jadi di chart aktif ini ada indikator moving average dan juga bollinger band ya Jika misalnya kita ganti chartnya seperti ini Kita tekan CTRL I dia tidak akan muncul karena memang tidak ada indikator Kecuali kita sudah menampilkannya seperti ini ya Sudah menambahkannya sorry Seperti ini kita CTRL I dan kemudian bisa kita hapus Atau mungkin kita rubah untuk parameternya Ya seperti ini misalnya dari linear width ganti ke smooth seperti itu Kemudian selanjutnya ada CTRL B ya atau CTRL B Ini digunakan untuk menampilkan daftar objek yang ada pada chart yang sedang aktif ya Misalnya kita tekan di sini CTRL B seperti ini Dia tidak akan muncul karena memang belum ada objek yang ditambahkan di chart ini ya Nah kecuali memang sudah kita tambahkan kayak Fibonacci seperti ini Atau mungkin kita menambahkan garis trend seperti ini ya Trend line mungkin ada banyak yang kita tambahkan Kemudian ada rectangle juga misalnya kita ambil contoh gampangnya Misalnya ada banyak objek seperti ini Kita bisa menggunakan CTRL B Nah di sini ya kita bisa langsung pilih saja Kemudian bisa CTRL A langsung delete dan dia akan hilang semuanya ya Jadi lebih enak gitu nggak perlu hapus satu-satu Kita bisa menggunakan CTRL B untuk menampilkan daftar objek yang ada pada chart yang sedang aktif Kemudian selanjutnya ada CTRL F ya CTRL F ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan crosshair ya seperti ini Jadi ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak ya biasanya ya Misalnya jarak dari sini ke sini ini berapa candle seperti ini Jadi di situ ada tiga macam ya terpisah seperti itu Jadi yang paling kiri itu adalah jumlah candle ya Berapa candle jaraknya dari posisi awal kita sampai dengan koordinat posisi kita sekarang gitu ya Kalau sampai sini berarti 112 candle Kemudian yang tengah itu adalah jumlah nilai point dari posisi awal kita sampai dengan koordinat kita sekarang ya Jadi nilainya adalah point kalau misalnya disitu terlihat 1986 artinya 1986 point atau 198,6 pips ya gitu Kemudian yang terakhir itu adalah posisi harganya ya disini bisa kelihatan Misalnya kita disini berarti nilainya di 128 point sekian-sekian ya Jadi itu adalah delapan untuk shortcut keyboard yang biasa saya gunakan untuk memudahkan kita dalam menggunakan metatrader Walaupun sebenarnya ada beberapa shortcut lagi ya Misalnya kayak kalau misalnya kita mau mengganti untuk jenis chartnya ya Ini kan candlestick Kita bisa menggunakan alternatif dan 1 Untuk mengubahnya menjadi chart bar gitu Kemudian alternatif dan 2 untuk merubah menjadi candlestick Dan ALT plus 3 ya merubahnya menjadi line gitu ya Atau chart garis gitu Tapi ini agak jarang saya gunakan ya Karena memang saya biasa menggunakan candlestick ya Kemudian ada juga shortcut yang lain yaitu zoom in dan zoom out ya Jadi ini bisa menggunakan tanda tambah dan kurang ya di keyboard Kalau mau perkecil kita tinggal pertekan tanggal tanda kurang di keyboard seperti ini Kalau mau perbesar ya kita tekan tanda tambah ya Karena tambah itu ada di bagian atas jadi shiftnya jangan lupa ditekan juga ya Jadi shift plus tanda tambah gitu ya Ya seperti itu Dan kemudian ada sebenarnya ada ctrl E Ya ini digunakan untuk mengenable auto tradingnya ya Di sini bisa dilihat ya Ctrl E kalau saya tekan maka auto tradingnya aktif Dan kalau saya tekan lagi auto tradingnya akan menjadi non aktif gitu Itu biasa digunakan kalau misalnya kita sudah menginstall EA di chart ya Atau di meta tradernya gitu Dan selanjutnya ada juga untuk F4 Digunakan untuk membuka meta editor ya Jadi misalnya kita mau utak hati untuk itunya Indikator mungkin ya Indikator yang mungkin custom Kita mungkin dapat dari beli atau mungkin kita bikin sendiri seperti ini Nah ini kita bisa buka Secara cepat menggunakan F4 Seperti ini Nah dia sudah terbuka Oke teman-teman jadi itu adalah shortcut shortcut yang paling sering saya pakai ya Kalau saya lagi pakai meta trader 4 untuk melihat market ya Nah barangkali ada shortcut shortcut yang kelewat yang mungkin teman-teman sering gunakan Silahkan tambahkan di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa jadi tahu ya Shortcut yang memang mempermudah kita saat menggunakan meta trader 4 Oke teman-teman jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa buat like dan subscribe Kalau suka dengan konten-konten seperti ini Dislike aja kalau nggak suka Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya